Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Kirap Bendera Pusaka ke Ibu Kota Nusantara. Masih bersama kami di sini ada Mas Guru Soekarno Putra dan juga ada Mas Bondan yang akan mengulas lagi lebih dalam Pemirsa untuk Anda, khusus hari ini karena kita akan bahas soal Kirap Bendera Pusaka ke Ibu Kota Yaikbal, tapi di depan saya ada yang juga tidak kalah menarik Pemirsa. Mas Guru yang paling tahu, karena Mas Guru di sini isinya, kan ini kan mungkin tidak semua orang bisa berkesempatan untuk membaca, tapi mudah-mudahan punya kesempatan untuk membaca. Buku ini judulnya Pemirsa, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Ini adalah, dituliskan, dituangkan isi pikiran dari Soekarno oleh Cindy Adams. Mas Guru, kalau ini dibaca mungkin butuh waktu, tapi tadi selain yang sudah dikutip soal penulisan nama, SOE untuk Soekarno menjadi SU harusnya, tadi itu satu. Apalagi yang jarang orang tahu tentang kehidupan Bung Karno? Soekarno, banyak ya, cuman saya juga agak lupa kalau apa enggak ini, banyak hal-hal yang misalnya, di sini kayaknya tertulis bagaimana pemuda-pemuda itu yang pada tanggal 15-nya itu meminta gitu, tadi Bung Karno, mereka kan sebelumnya ini agar Bung Karno cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan, gitu. Tapi Bung Karno juga dengan Bung Hatta, gitu kan, punya pikiran-pikiran yang menyangkut strategi, segala macem kan, enggak, jadi jangan cuman ngikutin hawa nafsu aja kan, ini masalah besar, kita akan mendirikan suatu negara, gitu. Jadi Bung Karno masih belum mau, apa namanya, kasih tahu kapan mau memproklamirkan. Dan pemuda-pemuda ini, antara lain ya siapa ya, Soekarni, Khairo Saleh, dan sebagainya, itu mendesak Bung Karno untuk ke pecahan proklamasi. Kemudian mereka akhirnya sampai, apa, membawa Bung Karno ke suatu tempat yang ternyata itu di Rengas Dengklok, di sebuah rumah milik orang Tionghoa, paknya namanya. Jadi pada sore atau siang ya, tanggal pagi sampai siang, sampai sore, tanggal 16. 16 pagi, tiba di sana, sampai 16 sore, 16 sore dibawa pulang ke... Iya, iya, artinya berangkatnya ke Rengas Dengklok itu... Subuh pagi, subuh 16 pagi. Subuh 16, jangan lupa, kita proklamasi itu pada bulan Ramadhan loh, bulan puasa. Jadi waktu menurut saya proklamasi ini, ibaratnya Bung Karno mungkin gak sempat sahur gitu loh. Iya, betul. Iya, itu hal menariknya. Terus sampai di Rengas Dengklok juga, ya mereka tetap berpikir, dan gimana. Dan pemuda-pemuda tentu dengan jiwa mudanya yang gimana, keresah gitu deh. Sampai ada cerita lucu apa, kayak ada asap gitu, kayak di sawah gitu. Mereka itu, itu Bung Karno, itu sudah ada apa, ada pertempuran lah, ada apa gitu-gitu. Enggak taunya, itu petani bakar padi, gitu. Jadi ada cerita-cerita lucu ya, jarang orang tahu. Kenapa? Jarang orang tahu. Sebetulnya sudah ada di buku-buku. Nah ini juga mungkin saya mengimbau, atau menganjurkan, mendesak seluruh rakyat Indonesia. Terutama generasi mudanya, agar berlatih untuk menjadi penggemar membaca. Itu dari survei internasional ya, bangsa Indonesia itu termasuk yang terendah loh. Literasinya ya? Ini, apa, penggemar baca. Minat membacanya terendah. Jadi walaupun di buku, di apa, banyak informasi, tapi enggak sampai ke mereka. Nah maka sebab itu sekolah-sekolah atau badan-badan apa, harus proaktif. Itu menginformasikan hal-hal yang sejarah ini misalnya, ke generasi penerus. Karena berbeda ya mas guru, membaca itu berbeda. Pasti informasinya lebih lengkap kan, kalau dari buku itu. Ya, ketimbang dari mulut ke mulut gitu ya. Iya. Itu semuanya, ya harus baca, ya harus nonton ini, nonton itu, harus dengar cerita orang. Jadi lebih lengkap dan komprehensif kita mendapatkan dalam konteks kesejarah. Nanti kita akan kembali lagi memperbincangkan ini, namun kami harus tidak terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!